Marcelino Ferdinand masuk nominasi bintang muda versi AFC, Ivar Jenner starter, Jong Utrecht bantai SC cambur 4-2 di Liga 2 Belanda tahun 2023-2024, media Vietnam ungkap 3 pemain timnas Vietnam yang bakal permalukan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, dibenturkan dengan Sintai Yong, Erik Thohir disebut sempat kesal. Ketinggalan Berita Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk nominasi bintang muda versi AFC Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand masuk dalam nominasi bintang masa depan, NAOM Futurist Star of the Tournament, Piala Asia 2023. Mereka adalah Abosbek Faizulaif, Uzbekistan, Likangin, Korea Selatan, Takefusa Kubo, Indonesia, Abdillah Radif, Saudi Arabia, Sultan Adil, UEA, Ali Jasim, Iraq, Ali Owan, Yordania, Jordan Bos, Australia, Marcelino Ferdinand, Indonesia, Aif Aiman, Malaysia. Dilansir dari laman AFC, Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian di Piala Asia 2023 lalu, sensasi remaja dari tim Garuda ini menyemarakan Piala Asia AFC ketika ia mencetak gol penyeimbang melawan Irak di babak penyisihan grup. Masih dari sumber yang sama, pemain KMS KDNZ ini berpeluang untuk terus berkembang di masa depan, dari pantauan posisi Marcelino imbang dengan pemain muda Jepang Takefusa Kubo dengan 200%. Ivar Jenner Starter, Jong Utrecht bantai SC Cambur 4-2 di Liga 2 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, jadi starter di Laga SC Cambur VS Jong Utrecht dalam Liga 2 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Kehadirannya pun bisa turut membantu Jong Utrecht menang dengan skor 4-2. Duel SC Cambur VS Jong Utrecht digelar di Cambur Stadium, Liwarden, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024, di Nihariwip. Gol-gol Jong Utrecht tercipta lewat Adrain Black, 50, Linden Eddard, 85, dan Bres Jesse van der Haar, 45, dan 56. Dalam Laga tersebut, pelatih Jong Utrecht, Ivar Van Dinteren, memberi kepercayaan kepada Ivar Jenner sejak awal Laga, Ivar Jenner pun bermain ciamik selama hampir selama 90 menit penuh. Sebab, pada menit ke-88, peran Ivar Jenner digantikan oleh sang pelatih, gelandang muda andalan timnas Indonesia itu ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Neal Fierek. Ivar Jenner Cess sendiri memulai Laga melawan SC Cambur dengan kurang apik. Setelah berduel sengit selama 30 menit, Jong Utrecht akhirnya harus tertinggal lebih dahulu lewat gol Jeremy Van Mulem pada menit ke-32. Beruntung, jelang akhir Laga, Jong Utrecht berhasil membalas gol itu. Jesse van der Haar mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan dengan baik umpan dari Black, Laga babak pertama rampung dengan skor 1-1. Di babak kedua, Jong Utrecht tampil lebih terengginas. Ivar Jenner Cess berhasil menambah koleksi golnya berkat kerjasama yang ciamik antar pemain. Pada menit ke-50, Jong Utrecht berbalik unggul via gol Black yang memanfaatkan umpan dari Gibson Yah. Selang 6 menit kemudian, Jong Utrecht kembali menjebol gawang tim tuan rumah lewat aksi Van der Haar kembali yang mendapat asis ciamik dari Gibson Yah. Jong Utrecht yang sudah unggul meyakinkan 3-1 lengah jelang akhir Laga. Kali ini, Milan Smith yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-84. Tetapi, selang semenit kemudian, Jong Utrecht berhasil mencetak gol balasan langsung via Linden Eddard. Skor 4-2 untuk keunggulan Jong Utrecht berhasil dipertahankan hingga akhir Laga. Media Vietnam ungkap 3 pemain timnas Vietnam yang bakal permalukan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam, The Tao 247, menyebut ada 3 pemain timnas Vietnam yang berpotensi mempermalukan timnas Indonesia ketika kedua tim berjumpa di Laga lanjutan babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona ASEAN. Rupanya, ketiga pemain timnas Vietnam yang dimaksud The Tao 247 itu yakni Nguyen Kuang Hai, Doan Van Hau, dan Nguyen Tien Lin. Sementara itu, Doan Van Hau adalah musuh timnas Indonesia gara-gara tingkah lakunya di lapangan yang kerap menimbulkan kontroversi. Striker 26 tahun itu mencetak 4 gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Wilayah Asia dan Piala AFF Piala 2022. Terlepas dari itu, timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia USE kalah dari Irak 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1. Dibenturkan dengan Sintai Yong, Erik Thohir disebut sempat kesal. Hasani Abdul Ghani angkat bicara soal saga yang sempat terjadi beberapa waktu lalu terkait nasib pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong. Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI ini menyebut bahwa Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sempat kesal karena dibenturkan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya ingin mengatakan, gonjang-ganjing tentang Sintai Yong yang akhir-akhir ini muncul ke publik. Saya melihatnya, seperti dibenturkan antara Sintai Yong dan federasi, khususnya Pak Erik, kata Hasani, dalam kanal Youtube Hasani's Corner. Pak Erik awalnya terpancing juga lewat berita-berita yang seakan-akan ini menurut saya dipelintir oleh media. Nggak tahu maksudnya apa, ini yang digodok, dipoles sedemikian rupa, sehingga akhirnya Pak Erik pun kesal. Sambung pria yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Erik Thohir tersebut. Menurut Hasani, kekesala Erik sangat wajar. Kekesalan Erik ini juga dipicu karena tidak ada komunikasi dari Sintai Yong bahwa ada komunikasi dari negara lain. Padahal, mereka sudah memiliki komitmen sebelumnya. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup akrab, tutur Hasani. Lebih lanjut, Hasani menilai bahwa Sintai Yong masih layak bertahan menahodai timnas Indonesia. Pasalnya, menurut salah satu petinggi mahakasports tersebut, Sintai Yong telah mampu membawa mentalitas petarung Korea Selatan ke Indonesia. Sintai Yong adalah bagian dari mental yang dibangun masyarakat Korea Selatan. Hal inilah yang saya lihat, timnas kita sudah ada mental tersebut. Memang belum sekuat Korea Selatan, tapi sudah mulai ada, tutur Hasani. Kalau ketinggalan mereka nggak pernah putus asa, terus bermain sampai menyamakan, malah kadang bisa unggul, ini mulai ada sejak Sintai Yong memegang timnas, sambungnya. Tak hanya soal mental, menurut Hasani, Sintai Yong juga membenahi kondisi fisik para penggawat timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda tak lagi kehabisan bensin di tengah pertandingan. Kalau dulu, kita paling kuat 45 menit atau 60 menit. Namun, hari ini, walau ada perpanjangan waktu, stamina anak-anak masih oke, ucap Hasani. Hal ini sangat penting selain skill, ia menandaskan. Imbas komentar Thomas Doe, inilah pemain-pemain persija yang mungkin dicoret Sintai Yong. Pelatih persija Jakarta Thomas Doe tegas menolak pemain ke timnas Indonesia U23, jika pemanggilan dilakukan saat kompetisi Liga 1 2023 berjalan. Thomas Doe mode mengunci pemainnya agar tidak dipaksa untuk dilepas ke timnas Indonesia U23, dalihnya jika pemanggilan dilakukan saat kompetisi berjalan. Persija Jakarta butuh pemain untuk bisa bersaing di Liga 1 2023, meski juga tidak menutup kemungkinan jika melepas pemainnya. Jika para pemain persija yang kemungkinan bakal dipanggil ke timnas Indonesia U23 justru malah dicoret Sintai Yong. Setidaknya ada lima pemain yang bakal dicoret Sintai Yong jika persija tak memberi restu pemainnya dipanggil timnas, atau asa keberlanjutan Sintai Yong sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir karena kegagalan di Piala Asia U23 2024. Terima kasih telah menonton!